Asian Agriculture and Food Forum yang digelar di Jakarta Convention Center Jakarta Pusat sejak hari Jumat hingga Minggu. Dalam acara yang juga dihadiri, Presiden Joko Widodo tersebut menghadirkan berbagai teknologi dan inovasi pertanian. Ketua Umum KTI Muldoko mengungkapkan, sektor pertanian memiliki kecenderungan menggunakan teknologi tinggi. Setiap benih, bibit, alat, dan mesin pertanian selalu ditingkatkan dengan inovasi baru agar hasil buminya meningkat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Presiden Joko Widodo juga menyempatkan untuk berkeliling melihat pameran pertanian dan berbagai teknologi yang ditampilkan dalam pameran yang digelar selama tiga hari tersebut. Teknologi itu yang ditemukan itu kita delivery buat pertanian. Nanti kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang, maka disitu juga ada government. Pemerintah akan bisa melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Dalam pameran ini diikuti peserta dari tujuh negara juga menyajikan lima kegiatan utama, yaitu konferensi pangan Asia, pameran pertanian Asia, forum bisnis hingga penghargaan inovasi pertanian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.